Terkait mengenai DPR yang sudah menyetujui PMN kepada BUMN nilainya sampai dengan 73,26 triliun rupiah. Apakah anggaran ini sudah tepat diberikan kepada BUMN? Kalau kita cek lagi kondisi keuangan negara kan sedang tidak baik-baik saja saat ini. Pak Toto. Ya tadi kan sudah disampaikan juga di pengantar ya bahwa kemudian peruntukannya itu dipakai untuk beberapa BUMN dengan beberapa tujuan tertentu ya. Yang paling besar itu misalnya dari 73 triliun itu kan biar separuhnya lebih mungkin ya 35T. Itu kan untuk misalnya pemainan jalan tol di Sumatera ya lewat utama karya begitu ya. Lalu kemudian beberapa yang lain itu saya kira dalam kerangka untuk penguatan modal ya. Jadi misalnya itu saya lihat untuk misalnya Indonesia Ray begitu ya. Kemudian ada ID Food, ID Journey sebagai dua holding BUMN baru begitu ya. Sehingga mereka memerlukan ekuitas tambahan sebagai perusahaan holding baru ya. Kemudian juga ada proyek penugasan lainnya misalnya untuk distribusi kur misalnya kredit usaha mikro kecil. Dan juga beberapa untuk modal kerja tambahan yang dibutuhkan dalam kerangka untuk percepatan pembangunan infrastruktur juga misalnya untuk PLN dan lain-lain. Saya kira peruntukannya seperti itu dan kalau dipahami apakah kemudian dengan struktur keuangan negara juga yang dalam mungkin waktu-waktu saat ini sedang tidak terlalu baik. Apakah cukup tepat atau tidak ya memang kita harus melihat dari urgensi kemudian alokasi PMN tadi diberikan begitu ya. Jadi kalau modelnya adalah dalam kerangka untuk BUMN-BUMN yang memang tugasnya lebih banyak kepada public service obligation ya apa boleh buat memang PMN-nya harus dikucurkan, dicairkan lagi gitu ya. Tapi untuk beberapa BUMN lainnya sebagian besar misalnya. Apakah ada cara lain Pak selain pemberian melalui PMN gitu misalnya kan ada SWF juga nih Pak karena kalau kita lihat kan dari angka 70 triliun rupiah anggaran PMN ini paling gede diberikan ke hutama karya nilainya 30,56 triliun untuk bangun tol Trans Sumatera. Nah apakah kebijakan ini sudah tepat karena kan sumber pembayaran infrastruktur tuh sebenarnya ada skema lain misalnya seperti SWF gitu misalnya contohnya nih Pak Toto. Ya SWF memang bisa jadi alternatif ya, cuma kalau kita perhatikan memang kan juga global investor yang masuk lewat SWF ini kan tentu juga mereka membutuhkan kepastian soal return ya. Jadi saya kira ini menjadi poin penting. Jadi kalau proyeknya misalnya masih dalam kategori yang greenfield yang masih memerlukan banyak proses inisiasi awal mungkin mereka akan hindarkan itu. Kecuali kalau proyeknya sudah masuk dalam kategori brownfield gitu ya. Nah untuk yang ruas tol Sumatera itu kan memang dari beberapa ruas jalan yang sudah ada dioperasikan kan juga memang sudah operate begitu ya. Sehingga untuk kategori-kategori yang sudah jalan memang kemungkinan misalnya nanti mengundang global investor lewat Sovereign Delf Fund ini dimungkinkan ya. Tapi untuk beberapa ruas baru yang baru akan dibangun saya kira ini memerlukan waktu begitu ya. Sehingga saya kira memang pada akhirnya pemerintah lah begitu ya memberikan PMN ini supaya proyek tol Sumatera itu kemudian bisa segera tersambung. Oke kita lihat kepada return atau feedback balik ya ke negara akan seperti apa ya Pak harapannya dengan suntikan yang besar ini 70 triliun rupiah pasti kan diharapkan return dividend yang bisa diterima juga oleh negara. Karena kalau kita berangkat dari pengalaman tahun lalu saja dividendnya tuh hanya 41 triliun dan sekarang yang disuntikan kan juga cukup besar ya. Ini akan seperti apa nih nanti return yang diharapkan dari dana yang sudah disuntikan ini terhadap pelaksanaan terlaksananya bisnis dan proyek-proyek juga nih Pak Toto. Oke. Jadi menurut saya ini jadi penting ya memang ukuran yang paling gampang dilihat oleh publik begitu ya kalau jumlah suntikan PMNnya sudah cukup besar kemudian return yang dihasilkan seperti apa begitu ya. Memang dari data yang kita lihat dalam beberapa tahun terakhir jumlah dividendnya yang disetorkan oleh seluruh PMN kepada kas negara itu on average dalam 5 tahun terakhir mungkin angkanya dikitaran sekitar 40 triliun lah begitu ya. Sementara kalau kita lihat misalnya jumlah PMN yang diberikan untuk tahun depan saja sudah hampir 70 triliun begitu ya. Nah memang ini agak cukup memperhatinkan kalau melihat kepada kemampuan dari PMN-PMN tadi untuk bisa men-generate profit ya secara umum begitu ya. Tapi juga memang harus kita perhatikan bahwa kontribusi PMN itu kan bukan cuma diukur dari dividend ya tapi juga misalnya diukur dari seberapa besar mereka menyumbangkan pajak misalnya ya. Kemudian juga bagi hasil dan juga penyerapan ternyata kerja dan lain-lain. Tapi memang menjadi concern kita menurut saya adalah kemampuan mereka untuk men-generate profit secara umum memang harus kita habis cukup baik lah begitu. Sehingga payah ke depan buat semua PMN terutama yang sudah mendapatkan PMN itu supaya kinerja mereka bisa segera ditingkatkan.